Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Usada Wafiq Amiko dalam pelajaran Bahasa Arab Kali ini kita akan membahas tentang angka 1-10 dalam Bahasa Arab Yaitu Al-Adadu Al-Mudhakar Sebelum kita mulai, jawab pertanyaan berikut dulu ya Oke anak-anak mari kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Selamat belajar Al-Adadu Al-Mudhakaru Wahid hatta asyaratun Angka untuk benda-benda yang mudhakar atau tanpa takmar buto dari angka 1-10 Nah pasti kalian sebelumnya sudah sering mendengar angka 1-10 dalam Bahasa Arab Kita ucapkan bersama-sama ya Untuk memudahkan mari kita bernyanyi bersama-sama Wahidun 1-1 Wahidun 1-1 Nah disini bendanya dikelompokkan menjadi tiga Untuk tunggal atau satu ganda atau dua kemudian untuk jama 3 sampai 10 Nah kita coba bersama-sama ya kita latihan bersama-sama Kolamun Kalau satu pulpen jadi kolamun wahidun Kolamani Itu untuk angka dua Kolamani Isnani Isnani diletakkan di belakang Angka satu wahidun juga diletakkan di belakang benda Khusus untuk angka satu dan dua Sedangkan angka tiga sampai sepuluh Angkanya di depan bendanya di belakang Mari kita berlatih bersama-sama Dari angka satu dulu yang tunggal Kolamun wahidun Maktabun wahidun Ustadun wahidun Tilmidun wahidun Misbahun wahidun Daftarun wahidun Untuk angka dua atau ganda Kita gunakan kalimat Isnani Angka dua itu di belakang kalimat Kolamanis nani Maktabanis nani Kita ucapkan bersama-sama ya Ustadzanis nani Tilmidun wahidun Maktabun wahidun Turun wahidun wahidun Oke lanjutnya Tiga pulpen Salah satu Aklamin Empat meja Arba'atu makatibin Lima guru laki-laki Khomsatu asatidin Kemudian enam siswa laki-laki Sitatu talamidin Kemudian tujuh lampu Saba'atu masobihin Dan delapan buku tulis Samaniyatu dafatirin Nah itu namanya al-adadu wal-ma'dud Jadi angka beserta kalimat atau bendanya Perhatikan baik-baik Dari layar ini ada kitabun wahidun Kitabani senani Tiga sampai sepuluh bendanya semuanya Berharokat kasrotain Atau dibacain Kutubin Aklamin Jadi setelah angka bendanya menjadi kasrotain Jadinya salah satu Kutubin Arba'atu kutubin Khomsatu kutubin Sitatu kutubin Saba'atu kutubin Samaniyatu kutubin Tisatu kutubin Asyaratu kutubin Ini kalian hafalkan ya Sehingga ketika kalian disuruh atau diminta Untuk menentukan kalimat dari tiga pulpen Kalian sudah hafal Salah satu Aklamin Selanjutnya Kerjakan latihan soal berikut ini Sehingga membuat pemahaman kalian semakin meningkat Terima kasih semuanya Selamat belajar Ini latihan keduanya ya Dan ini latihan ketiganya Semangat Nah anak-anakku jangan lupa ingat pesan usada ya Don't forget to read the holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to pray on time Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh